Ini saya takut ini loncat lagi ke trot-tot, kita kebanting kan enggak. Sri Yulianti, istri gubernur Nusa Tegara Parah, terlihat syok dan sempat memarahi sopirnya. Pasalnya, mobil yang ia tumpangi menabrak sepedang motor yang ditumpangi Pak Sutri dan Balitanya di jalan Paypass, Pil Madalika, Desa Labulia, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Lombok Tengah. Pedang motor yang dikendarai Jupri Adi bersama istri dan anaknya datang dari area bersamaan dengan mobil yang ditumpangi istri bupati. Menurut warga sekitar mobil yang dikendarai sopir, istri gubernur melancu kencang hingga hilang kendali dan menabrak sepedang motor di depannya. Motor terseret 10 meter. Naas Balita, 2 tahun Minahara Huri, tewas di lokasi, sementara kedua orang tuanya terluka parah dirujuk rumah sakit. Siapa yang ngantar ke poskesmas? Justru saya yang leket di sini. Yang ngangkat. Sama guru di Dayak. Yang bawa ke poskesmas? Ya, tidak. Maka guru di sini, saya melihat saya. Mobil milik istri gubernur tersebut kini diamankan di saat lantas Polres Lombok Tengah dan polisi masih melakukan penyelidikan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Parat, Emma Widyati, AI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.